Ketika cahaya putih tanpa batas menghilang dari mata Ye Chen Feng dan Jian Chen, mereka menemukan diri mereka berada di lembah yang dipenuhi bebatuan dan tekanan misterius. Kekuatan aneh memenuhi udara, membentuk segel misterius, sangat menekan basis kultivasi mereka, menyebabkan kekuatan mereka turun hampir 50%. Sungguh segel yang kuat. Cheng Feng, kekuatanku telah ditekan hampir 50%. Bagaimana denganmu? Jian Chen buru-buru bertanya pada Ye Chen Feng setelah merasakan penindasan segel itu. Kekuatanku juga telah ditekan hampir 50%, tetapi kekuatan fisikku tidak terpengaruh. Ye Chen Feng diam-diam merasakan kondisi tubuhnya dan mengerutkan kening. Saat dia mencoba memadatkan pola Dao Surgawi untuk menahan segel, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi Dao Surgawi benar-benar dapat menekan penindasan segel. Empat Pola Dao Surgawi Ketika Ye Chen Feng menyerap esensi telur naga dan dengan sempurna menerobos ke tingkat raja tertinggi, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Dia benar-benar bisa menahan kekuatan Empat Pola Dao Surgawi. Saat keempat Pola Dao Surgawi melepaskan energi Dao Surgawi yang kuat, pengaruh segel pada Ye Chen Feng dikurangi seminimal mungkin. Itu hanya menekan kurang dari 10% kekuatannya. Jian Chen juga ingin menggunakan Dao Inten untuk menekan segel, tetapi meskipun dia telah mengembangkan jalan pedangnya ke lapisan Surgawi ketiga, jalan pedangnya tidak dapat benar-benar menekan segel tersebut. Itu hanya sedikit meningkatkan kekuatannya. Jika pengamatan saya benar, mereka seharusnya berada di belakang kita dan belum masuk ke sini. Mari gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan jarak di antara kita. Dengan begitu, peluang kita akan meningkat pesat. Melihat sekeliling, Ye Chen Feng menemukan bahwa Mo Feng Yun dan yang lainnya seharusnya belum tiba di sini. Dia ingin segera memasuki lembah bersama Jian Chen dan mencari warisan Dao Surgawi yang paling berharga di alam abadi berkabut. Gemuruh. Tiba-tiba, gemuruh besar terdengar di lembah yang sunyi. Aliran energi cepat melonjak di pintu masuk lembah. Saat berikutnya, sejumlah besar retakan muncul di pintu masuk lembah, membentuk celah besar. Tidak bagus, mereka ada di sini. Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat sial, bertemu dengan Mo Feng Yun dan yang lainnya begitu dia tiba di Ethereal Paradise. Dia mempercepat dengan Jian Chen tanpa ragu-ragu, terbang menuju lembah. Setelah mengeluarkan banyak tenaga, dia merobek batasan di pintu masuk dan memasuki lembah yang berliku. Mata tajam Mo Feng Yun menemukan Ye Chen Feng dan Ye Qingyu terbang dengan kecepatan tinggi. Dia tertegun dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang asing di sini? Mungkinkah mereka berasal dari gunung berkabut? Mereka tahu jalan pintas untuk memasuki alam abadi berkabut. Memikirkan hal ini, mata dalam Mo Feng Yun memancarkan niat membunuh yang kuat. Mengabaikan penindasan kekuatannya oleh segel misterius, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan dengan cepat mengejar Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang sangat cepat, tapi Mo Feng Yun bahkan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mo Feng Yun telah menutup jarak di antara mereka. Mengaum. Gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulutnya, meledak ke arah Ye Chen Feng dan Ye Si Wen seolah-olah itu bisa menembus awan dan membelah bebatuan. Menghadapi serangan raungan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dan Jian Chen merasakan jiwa mereka bergetar. Reaksi mereka menjadi sedikit lamban, yang sangat mempengaruhi kecepatan terbang mereka. Tangan Raksasa Iblis Setelah menutup jarak, tubuh Mo Feng Yun melonjak dengan cahaya Iblis yang tak terbatas, membentuk dua tangan Raksasa yang menutupi langit, meraih keduanya. Tinju api surgawi matahari besar. Ye Chen Feng membalas dengan tegas ketika dia tiba-tiba diserang oleh awan angin Iblis. Api surgawi api hitam melonjak ke tangan kanannya saat dia meninju. Matahari merah menyala bertabrakan dengan tangan Iblis yang turun dari langit, dengan paksa memblokir serangan tangan Iblis. Lapisan pedang surgawi ketiga, hancurkan. Jian Chen juga menyerang pada saat bersamaan. Tiga puluh pola pedang dao berkumpul menjadi pedang cahaya yang sangat tajam, membelah tangan Iblis menjadi dua. Iya. Meskipun Mo Feng Yun hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatannya dalam serangan sebelumnya, itu cukup untuk membunuh Raja Binatang Penentang kelas enam biasa. Akibatnya, Mo Feng Yun sedikit terkejut saat melihat mereka berdua memblokir tangannya yang di Iblis. Menarik, aku tidak pernah menyangka kamu bisa memblokir seranganku. Dengan itu, riak muncul di bawah kaki Mo Feng Yun, menghalangi mereka berdua dengan sangat cepat. Katakan padaku bagaimana kamu memasuki tempat ini. Jika kamu bekerja sama, aku bisa mempertimbangkan meninggalkanmu dengan mayat utuh, kata Mo Feng Yun dingin. Jian Chen, kamu dan aku dipengaruhi oleh segel misterius. Mo Feng Yun pasti terpengaruh oleh segel misterius juga. Bukannya kita tidak memiliki kesempatan melawannya dengan Chaotic Divine Beast. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia melihat musuh paling kuat yang dia temui sejauh ini. Dia mengirim pesan keburitan Jian Chen di sampingnya. Baiklah, mari kita bertarung. Jian Chen menarik napas dalam-dalam saat niat bertarung keluar dari matanya. Kehadirannya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku untuk menyelidiki jiwamu. Ketika Mo Feng Yun merasakan semangat juang dan ekspresi tak kenal takut di Ye Chen Feng dan Xiao Chen, dia mengungkapkan ekspresi jijik. Di matanya, raja binatang penentang kelas 1 Ye Chen Feng dan raja binatang penentang kelas 4 seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembeli olehnya. Segel setan darah Tangan Mo Feng Yun dengan cepat memutar dan membentuk segel tangan berwarna merah darah yang penuh dengan kekuatan penghancur. Dia melemparkannya ke Ye Chen Feng dan Jian Chen. Mengaum Raungan naga yang keras terdengar. Merasakan ancaman kematian dari Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dengan tegas menyatu dengan binatang spiritualnya, raja naga darah berkepala 2, dan menyulut garis keturunan naganya. Dia menghadapi serangan dengan persenjataan penguasa miliknya. Pedang terbang abadi Cahaya pedang yang bisa mengubah warna langit dan bumi ditembakkan. Cahaya menyilaukan menyinari langit dan mengenai segel setan darah. Pedang darah Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, Jian Chen juga menyatu dengan binatang spiritualnya. 30 rune pedang terjalin dan menghantam segel setan darah. Ketika tiga serangan kuat bertabrakan, lingkaran riak hitam menyebar ke segala arah. Dimanapun riak berlalu, area ruang yang luas akan terdistorsi. Kekuatan destruktif itu sangat menakutkan. Primordial Chaos, Serang Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen bekerja sama untuk memblokir Blood Dimensial, raungan yang mengguncang bumi terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu seperti sungai yang berjatuhan yang membombardir Mo Feng Yun. Bang! Mo Feng Yun tidak panik dengan serangan mendadak dari Primordial Chaos Divine Beast. Dia dengan cepat membuang pukulan dan langsung menghancurkan gelombang suara yang menakutkan itu. Kekuatannya yang kuat ditampilkan secara penuh. Mo Feng Yun ini benar-benar menakutkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia merasa bahwa Mo Feng Yun lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka kalian berdua kentang goreng kecil dan jiwa binatang kecil bisa memblokir seranganku. Mo Feng Yun, yang kekuatannya telah ditekan oleh segel misterius, mengungkapkan jejak kebiadaban saat dia berbicara. Sialan, kamu berani memanggilku jiwa binatang kecil. Jika aku bisa memulihkan 1% dari kekuatanku, aku bisa membunuhmu dengan kentut. Mendengar alamat Mo Feng Yun, Primordial Chaos Divine Beast sangat marah dan mengutuk di dalam hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, para ahli dari Sekte Iblis Barat terbang bersama dan melepaskan aura yang kuat untuk mengunci mereka. Setelah menemui para ahli dari Sekte Setan Barat di gunung berkabut, Ye Chen Feng dan Jian Chen berada dalam bahaya dan tidak bisa melarikan diri. 472. Mun Xuan yang mewah, apakah kamu mengenal mereka? Apakah mereka dari gunung berkabut? Mo Feng Yun, yang berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi menyendiri di wajahnya, melirik master lembah-lembah ular dan bertanya dengan dingin. Aku tidak mengenal mereka. Sepertinya mereka bukan dari gunung berkabut. Mang Yuexuan yang tinggi dan kokoh, yang mengenakan jubah hijau tua dan memiliki mata yang berkedip dengan cahaya hijau redup, menggelengkan kepalanya saat dia melihat wajah Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng yang tidak dikenal. Tidak, Mo Feng Yun sedikit mengernyit. Sepertinya mereka mungkin telah mengubah penampilan mereka. Alam abadi berkabut adalah tanah terlarang terbesar di gunung berkabut. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali, jadi Mo Feng Yun sangat yakin bahwa mereka berdua berhubungan dengan gunung berkabut. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk tanpa ada yang memperhatikan. Kakak Jian Chen, ayo pergi. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dan Jian Chen tiba-tiba mempercepat dan terus melarikan diri ke kedalaman lembah yang berliku. Apa, kamu masih ingin melarikan diri? Mo Feng Yun mendengus dingin. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia memblokir mereka berdua dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dia mengirim serangan telapak tangan ke atas. Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen diblokir oleh Mo Feng Yun, mereka dengan tegas mundur dengan pemahaman diam-diam dan menembak ke arah luksurian Mun Suan dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Luksurian Mun Suan dan yang lainnya melihat Ye Chen Feng dan Jian Chen menyerbu dan dengan tegas menggunakan keterampilan dao yang kuat untuk menyerang mereka. Mereka ingin melukai mereka berdua dan memaksa mereka untuk mengungkapkan rahasia mereka. Kuali burung vermilien. Segel ular putih. Pada saat genting, Ye Chen Feng dan Jian Wu Shuang mengeluarkan sudo dao treasures dan heavenly treasures mereka untuk bertabrakan dengan keterampilan dao. Gemuruh. Saat kekuatan yang kuat bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara. Itu langsung menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan menyebabkan debu dalam jumlah besar melayang tertiup angin. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng dan Jian Chen menyerang dengan sangat cepat. Saat kuali burung vermilien dan segel ular putih memblokir serangan, keduanya melepaskan serangan destruktif skala besar. Petir surgawi kuno ekstrim, api surgawi api hitam, dan air surgawi ekstrim kuno dengan cepat menyatu. Seperti meteor yang merusak, mereka menembak ke arah kelompok itu. Ledakan. Wrat of divine punishment meledak di udara. Energi destruktif tiga warna melonjak seperti air pasang. Ledakan dahsyat menyebabkan dunia berguncang dan ruang angkasa terdistorsi sebagai badai yang merusak. Angin astral pembelah langit. Jian Chen juga menyerang pada saat bersamaan. Tiga puluh prasasti jalan pedang berubah menjadi sejumlah besar bayangan pedang yang menembus badai destruktif yang diciptakan oleh Wrat of the Divine Wrat. Mereka menyerang para ahli yang panik dari sekte iblis barat dan kekuatan besar lainnya yang bertahan dengan sekuat tenaga. Ah! Kombinasi dari Wrat of Divine Punishment dan Heaven Breaking Astral Wind langsung membunuh lebih dari enam raja tak tertandingi yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan melukai hampir sepuluh orang lainnya. Di antara para ahli yang terluka parah, ada dua Array Master yang tidak terlalu kuat. Mereka berdiri di depan kerumunan. Sialan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mo Feng Yun dan dua kaisar setengah langkah lainnya sangat marah ketika mereka melihat korban dan dua master formasi tergeletak di tanah dalam kekacauan berdarah. Mereka meraung tak terkendali. Cedera kedua Grandmaster Formasi berdampak besar pada mereka. Tanpa mereka melanggar batasan di alam abadi etirial, akan terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan peluang besar di dalamnya. Segudang Transformasi Tratai Hitam Mo Feng Yun membuka mulutnya dengan marah dan sejumlah besar aura iblis berkumpul menjadi tratai hitam yang mekar perlahan yang dipenuhi dengan kekuatan kematian dan kehancuran. Itu menembak ke arah Ye Chen Feng dan Jian Chen dalam upaya untuk melukai mereka. Vermilion Bird Cauldron, Segel Ular Putih, Blokir Saat 10.000 Transformasi Tratai Hitam Terbang, Ye Chen Feng dan dua lainnya terus mengendalikan dua harta tertinggi untuk memblokirnya. Dengan bantuan kuali burung Vermilion dan Segel Ular Putih, mereka berhasil memblokir serangan destruktif dari Tratai Hitam Transformasi 10.000. Segel Ular Putih, Mengapa Segel Ular Putih Bing Tian Liu ada di tanganmu? Mo Feng Yun segera mengenali Segel Persegi yang diukir dengan sejumlah besar prasasti kuno dan seekor ular putih. Wajahnya semakin tenggelam saat dia bertanya dengan dingin. Sayangnya, kami telah membunuh Bing Tian Liu dan yang lainnya, jadi Segel Ular Putih jelas merupakan rampasan perang kami, Ye Chen Feng dengan sengaja memprovokasi Mo Feng Yun dan yang lainnya saat dia berbicara terus terang. Apa, Bing Tian Liu dan yang lainnya sudah mati? Pavilion bulan yang mewah dan wajah para ahli lembah ular lainnya menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar tentang kematian Bing Tian Liu dan yang lainnya. Pikiran yang sama muncul di kepala mereka pada saat bersamaan. Apakah mereka akan mengikuti jejak Bing Tian Liu? Semuanya mundur. Serahkan mereka berdua padaku. Mo Feng Yun tidak pernah berpikir bahwa Istana S benar-benar akan dihancurkan. Api kemarahan membakar dalam dirinya saat dia memerintahkan semua orang untuk mundur, kalau-kalau Ye Chen Feng dan Jian Chen menggunakan dua serangan destruktif dari sebelumnya dan meningkatkan jumlah korban. Kamu seharusnya tidak membuatku marah. Itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Tubuh Mo Feng Yun meledak dengan aura pembunuh yang menakutkan. Seolah-olah dua gunung menekan Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Jian Chen langsung merasa tercekik oleh aura yang dilepaskannya. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Empat juta kilogram, meledak. Saat aura Mo Feng Yun menjadi semakin kuat, Ye Chen Feng mengaktifkan mutiara spiritual di tiga titik akupunturnya dan meletus dengan kekuatan terbesarnya. Merusak. Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah dan meletus dengan kekuatan fisik yang kuat. Dia menembus aura Mo Feng Yun dengan satu tendangan. Pada saat berikutnya, lima lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng. Pola dao pedang, pola dao guntur, dan pola dao api bergabung menjadi persenjataan raja, mengaktifkan kekuatan ofensif terkuat persenjataan raja. Tujuh pedang penghakiman, Gerhana. Setelah menembus momentum Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dengan tegas melancarkan serangan. Matahari merah berangsur-angsur muncul di sekitar tubuhnya dan langsung berubah menjadi pedang matahari. Itu membawa kekuatan pedang yang bisa memotong segalanya. Seolah-olah laut menjungkir balikan dunia, merobek ruang, dan menebas ke arah Mo Feng Yun. Pedang Hukuman Surgawi Saat Ye Chen Feng menggunakan jurus pamungkasnya, Jian Chen menyatukan pedang dan prasasti angin menjadi satu dan menebas dengan Istana Surgawi. Cahaya pedang gemilang yang berisi kekuatan hukuman Surgawi menebas Mo Feng Yun. Roda Kematian Hitam Menghadapi gerakan pamungkas Ye Chen Feng, lusinan roda hitam muncul di sekitar tubuh Mo Feng Yun. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan dengan pedang eklips dan pedang hukuman Surgawi. Kuali Burung Vermilien, Segel Ular Putih, Tekan Saat tiga keterampilan dao yang kuat bentrok, Kuali Burung Vermilien dan Segel Ular Putih tumbuh semakin besar. Mereka turun dari langit dan menekan Mo Feng Yun, menyebarkan serangannya. Berdengung, berdengung. Kuali Burung Vermilien dan Segel Ular Putih runtuh. Angin iblis dan awan langsung mengirimkan delapan telapak tangan, yang masing-masing dicetak ke Kuali Burung Vermilien dan Segel Ular Putih. Serangan kuat mengguncang dua harta tertinggi, menyebabkan mereka terus bersenandung, tidak bisa turun. Kuat, pakar tingkat kaisar benar-benar menakutkan. Ye Chen Feng melihat bagaimana Mo Feng Yun menangani mereka berdua dengan mudah dan mengalami betapa menakutkannya dia. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya Mo Feng Yun ketika dia berada di puncaknya. Auman Kekacauan Primordial Mo Feng Yun melepaskan serangan yang kuat untuk memblokir serangan Ye Chen Feng. Primordial Chaos Divine Beast mengeluarkan raungan menakutkan lainnya dan menyerang tubuh Mo Feng Yun, ingin melukainya. Mengaum Raungan membawa kekuatan dari binatang ilahi. Murid Mo Feng Yun menyusut, dan dia juga mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan. Tiba-tiba, seluruh ruang dipenuhi dengan gelombang suara yang kuat yang mengguncang langit dan bumi. Itu merangsang gendang telinga Ye Chen Feng dan Jian Chen dan menyebabkan darah mereka mendidih. Mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Pertarungan bisa berakhir sekarang. Setelah menerobos serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, Mo Feng Yun memanggil kerangka darah surgawi dan memerintahkannya untuk menyerang Ye Chen Feng dan Jian Chen. Dia ingin membunuh mereka dalam satu gerakan. 473 Vermillion Bird Cauldron Hadapi serangan itu. Ye Chen Feng memuntahkan beberapa suap darah esensi ke dalam kuali burung Vermillion. Pekikan Teriakan burung yang menusuk telinga terdengar saat Vermillion Bird Soul menyerap esensi darah yang dimuntahkan Ye Chen Feng. Jiwa burung Vermillion diaktifkan. Di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, jiwa burung Vermillion dengan ganas menyerang kerangka darah. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat kuali burung Vermillion dan tengkorak merah itu bertabrakan. Ruang di sekitar mereka berputar dan melengkung, membentuk pusaran yang berputar perlahan. Oke. Mo Feng Yun terkejut melihat kuali burung Vermillion Ye Chen Feng tidak hanya memblokir serangan fatal tengkorak darah tetapi juga menekan serangan tengkorak darah. Mungkinkah nilai kuali itu melampaui harta surgawi? Mata Mo Feng Yun berbinar saat melihat kuali burung Vermillion. Dia sangat tertarik pada Vermillion Bird Cauldron. Dragon Blutlin, bakar semuanya. Sementara perhatian Mo Feng Yun tertuju pada kuali burung Vermillion, Ye Chen Feng benar-benar membakar darah dan garis keturunan naganya. Kekuatannya meningkat tiga kali lipat, dan dia melesat ke arah Mo Feng Yun. Segel Iblis Darah Saat Ye Chen Feng mendekat, Mo Feng Yun dengan tegas menggunakan segel Iblis Darah. Itu meledak di udara dan menembak ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Ye Chen Feng tidak menghindari segel Iblis Darah. Sebagai gantinya, dia memadakan empat rune Dao Surgawi untuk menyimpulkan Dao Surgawi yang tak berperasaan dan maju ke depan dengan kekuatan Surgawi. Ledakan Sebuah ledakan menggelegar terdengar, dua keterampilan Dao yang kuat bertabrakan, meletus dengan energi tak terbatas. Ye Chen Feng hampir tidak terpengaruh oleh segel misterius itu. The Merchilless Way of the Heavens melepaskan serangan terkuatnya, menghancurkan segel Darah Iblis yang telah terpengaruh. Serangan itu mendarat di tubuh Mo Feng Yun, memaksanya mundur. Darah dan ki di tubuhnya bergejolak hebat. Apa, Master Sekte dipaksa mundur oleh orang itu? Dia hanya Raja Binatang Penentang Peringkat Pertama. Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Melihat Ye Chen Feng memaksa Mo Feng Yun kembali, para ahli dari Sekte Iblis Barat tidak percaya. Mereka benar-benar terpana oleh serangan mengejutkan Ye Chen Feng. Serangan Hukuman Surgawi Saat Mo Feng Yun dipaksa mundur, dia langsung menyerang. Tubuhnya berubah menjadi bayangan tajam saat dia mengarahkan pedangnya ke Mo Feng Yun. Cahaya pedang yang menyilaukan mewarnai seluruh langit yang menyilaukan. Cahaya pedang yang menakjubkan melintasi kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, menusuk ke arah dada Mo Feng Yun. Serangan Jian Chen sangat cepat, tapi reaksi Mo Feng Yun bahkan lebih cepat. Pedang Iblis dari darah Surgawi ditembakkan dan menyerang eksekusi Surgawi, dengan paksa memblokir serangan fatal itu. Kehancuran Dunia Empat Gerakan Penyembelihan Setelah serangan hukuman Surgawi diblokir oleh Saber Iblis, Ye Chen Feng terus menyerang tanpa melambat. Sembilan naga api terkondensasi dari Dao of the Sword, disertai dengan cahaya pedang hitam pekat yang menyatu dengan Force of Slater dan 4 juta kilogram kekuatan, membombardir Mo Feng Yun, dengan paksa menekannya. Seratus Pertempuran Bayangan Darah Mo Feng Yun tidak berpikir bahwa dia akan ditekan oleh Ye Chen Feng, yang dia anggap sebagai semut. Hatinya yang sombong mengalami pukulan, dan dia meraum dengan marah. Kekuatan jiwa yang melonjak meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, berubah menjadi sejumlah besar bayangan darah yang membombardir keterampilan Dao Ye Chen Feng. Angin Puyuh Saat Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun bentrok, Jian Chen muncul di samping Mo Feng Yun seperti embusan angin. Tiga Dao Wills langsung berubah menjadi tornado pedang ki yang menelan Mo Feng Yun dan menghancurkan pertahanannya. Ci Di bawah kendali kekuatan jiwa Mo Feng Yun, Saber Darah Surgawi Iblis menebas dengan kejam, memotong tornado pedang ki Jian Chen. Mata Jian Chen menyipit, saat dia menghindari bayangan pedang, dia mengendalikan segel ular putih untuk menekannya. Pada saat ini, Ye Chen Feng meningkatkan intensitas serangannya, membombardir Mo Feng Yun seperti gelombang pasang, membuatnya tidak bisa melawan. Ledakan Tanda ular putih menghantam Saber Iblis Darah Surgawi di depan Mo Feng Yun. Dampak kuat melewati Saber Iblis Darah Surgawi dan membombardir tubuh Mo Feng Yun, menghancurkan pertahanannya dan melukai dia. Dao Surgawi tanpa ampun. Murka hukuman ilahi. Mo Feng Yun terluka oleh segel ular putih. Ye Chen Feng dengan tegas menggunakan jurus pembunuhan untuk membunuhnya. Empat rune Dao of Heaven melonjak dari tangan kanannya, berubah menjadi Heavenly Dao Merciles. Di tangan kirinya, api Surgawi hitam, petir Surgawi kuno, dan air Surgawi kuno dengan cepat berkumpul untuk membentuk Kurat of Divine Punishment. Tebasan Iblis dari Sepuluh Arah. Melihat Merciles Dao Surgawi yang berisi kekuatan Dao Surgawi dan murka hukuman ilahi yang dikompresi secara ekstrim, Mo Feng Yun meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dengan paksa mengibaskan segel ular putih yang hendak memukulnya. Dia menggunakan jurus terkuatnya untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan agung mengalir keluar dari tubuhnya, menekan dunia. Itu seperti Iblis Surgawi telah turun, membombardir Dao Surgawi tanpa ampun dan murka hukuman ilahi. Kacaca. Tiga keterampilan Dao yang kuat saling terkait, mencekik satu sama lain. Retakan spasial yang berkelok-kelok muncul di tengah ledakan, muncul dan menghilang saat terus menyebar. Off. Ye Chen Feng dikirim terbang oleh dampak dari kekuatan destruktif. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia membanting dengan keras ke dinding gunung yang keras, menyebabkannya retak. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen Feng cukup kuat. Dengan pulihnya Dao Off Life, dia hanya menderita luka ringan. Mo Feng Yun juga mengalami dampak yang besar. Darah dan kinya bergejolak hebat, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Master Sekte terluka. Dia sebenarnya dilukai oleh mereka berdua. Surga? Dari mana asal keduanya? Mengapa serangan mereka begitu mengerikan? Ada perbedaan kekuatan yang tidak dapat diatasi antara Beast Emperor dan Reverse Beast King. Selain itu, Ye Chen Feng hanya Reverse Beast King peringkat satu, sementara Jian Chen hanya Reverse Beast King peringkat empat. Mo Feng Yun seharusnya bisa membunuh mereka dengan mudah. Tapi sekarang, di bawah serangan ganas Ye Chen Feng dan Jian Chen, Mo Feng Yun, yang merupakan kaisar binatang peringkat satu puncak, terluka. Hal ini membuat para ahli yang mengikuti petunjuk Mo Feng Yun terlihat seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka kalian berdua kentang goreng bisa melukaiku. Mo Feng Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya dan menekan darah dan ki yang melonjak di tubuhnya. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan Jian Chen, dan kekuatannya tumbuh semakin kuat. Mo Feng Yun, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Merasakan bahwa kekuatan Mo Feng Yun telah meningkat lagi, Ye Chen Feng tahu bahwa Mo Feng Yun akan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat dan dia akan menjadi ancaman yang fatal baginya. Kesepakatan, kalian berdua kentang goreng kecil tidak layak membuat kesepakatan denganku. Mo Feng Yun berkata dengan marah. Mo Feng Yun, kamu dengan sengaja memulai perang sekte karena kamu ingin mendapatkan warisan dao surgawi di alam abadi berkabut. Namun, ada peluang besar di Misty Immortal Realm, dan ada batasan yang bisa membunuhmu. Kami memahami Misty Immortal Realm dengan sangat baik dan dapat membawa Anda untuk menghindari batasan tersebut dan memasuki inti dari Misty Immortal Realm. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kenapa kamu begitu baik? Mo Feng Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Kami secara alami tidak ingin memberikan kesempatan besar di alam abadi berkabut. Tetapi dengan kekuatan kami, peluang untuk mendapatkannya terlalu tipis. Karena Anda tidak memahami alam abadi berkabut, Anda juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang besar di alam abadi berkabut. Oleh karena itu, bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik. Adapun harta karun di Misty Immortal Realm, kami akan memperjuangkannya dengan kekuatan kami sendiri saat kami menemukannya. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Ye Chen Feng melanjutkan. Baiklah, aku berjanji padamu. Mata dalam Mo Feng Yun mengamati Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Setelah merenungkan beberapa saat, dia menjadi tertarik dengan rencana kerjasama yang diajukan oleh Ye Chen Feng. Meskipun dia merasa bahwa Ye Chen Feng harus memiliki rencana cadangan untuk kerjasama ini, dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya mengendalikan segalanya dan mendapatkan peluang besar di alam abadi berkabut. Pada saat itu, belum terlambat untuk membunuh Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Sama seperti itu, Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun, masing-masing dengan pikirannya sendiri, memutuskan untuk bekerjasama. 474. Cheng Feng, bukankah bekerjasama dengan Mo Feng Yun terlalu berisiko? Jian Chen telah mengalami kekuatan menakutkan Mo Feng Yun saat dia berselisih dengannya sebelumnya. Jian Chen tidak ragu bahwa setelah kekuatan Mo Feng Yun tidak lagi ditekan oleh segel misterius atau diubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, dia dapat dengan mudah membunuhnya dan Ye Chen Feng risiko dan peluang hidup berdampingan. Jika kita tidak bekerjasama dengan mereka, kekuatan Mo Feng Yun cukup untuk menyapu kita dan membahayakan hidup kita. Jika kita memilih untuk bekerjasama dengan mereka, kita tidak hanya dapat menyelesaikan bahaya saat ini, kita juga dapat meminjam kekuatan mereka untuk menerobos batasan dan bahaya tersembunyi dari alam abadi etiril. Begitu kita berada di dalam, kita akan memiliki banyak peluang untuk melepaskan diri dari kendali mereka, jawab Ye Chen Feng. Karena kamu sudah memikirkan sebuah rencana, mari kita bertaruh. Jian Chen menarik nafas dalam-dalam. Master Sekte, apakah Anda benar-benar mempercayai mereka? Sementara Ye Chen Feng berkomunikasi dengan Jian Chen, tetua Sekte Iblis Barat, Mo Qian Li, juga berkomunikasi dengan Mo Feng Yun. Saya tidak. Namun, keduanya bisa masuk ke tempat ini tanpa ada yang menyadarinya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memahami tempat ini dengan sangat baik. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita seharusnya bisa menyelamatkan diri dari banyak masalah. Adapun skema kecil mereka, mereka tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan kita, jika kita tidak bisa mengendalikan mereka, kita tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing demi kekayaan domain surga. Jian Li, ketika kita memasuki alam abadi etiril, kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasi bocah itu yang merupakan raja binatang penentang kelas 4. Setelah kamu menemukan dia melakukan kesalahan, segera bunuh dia. Saya akan mengawasi orang lain sendiri. Mo Feng Yun menjawab. Baiklah, serahkan bocah itu padaku. Mo Qian Li mengangguk saat matanya yang dalam terkunci pada Jian Chen yang dingin dan sombong. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo lanjutkan. Mo Feng Yun memerintahkan anak buahnya untuk membawa dua Grandmaster Formasi yang terluka parah. Kemudian, dia berjalan ke Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng dan berkata tanpa emosi. Oke. Ye Chen Feng mengangguk dan memadatkan sepasang sayap jiwa dengan Jian Chen. Mereka terbang menuju ujung lembah misterius bersama Mo Feng Yun dan yang lainnya. Baunya sangat enak. Bau apa yang begitu enak? Kelompok Ye Chen Feng melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi selama lebih dari satu jam. Tiba-tiba, aroma menyegarkan melayang, memasuki lubang hidung Ye Chen Feng dan yang lainnya, membuat mereka merasa segar. Buah roh macam apa itu? Mengikuti aroma yang kental, tanaman merah yang tingginya lebih dari satu meter muncul di depan semua orang. Di tengah tanaman merah ini terdapat buah roh berwarna merah darah yang membuat orang ngiler hanya dengan pandangan sekilas. Itu adalah buah roh yang mengeluarkan aroma yang kental. Spiritualitas yang luar biasa. Mungkinkah ini buah roh domain surgawi? Melihat buah merah itu, perhatian semua orang tertuju padanya. Di antara mereka, ada seorang ahli berjubah biru tua dengan sosok tinggi dan lurus. Dia adalah raja binatang penentang tingkat 4 dari sekte Iblis Barat. Dia dengan cepat mendekat, ingin memetik buah spiritual ini. Tunggu, jangan sentuh buah darah itu. Mo Feng Yun tiba-tiba mendapat firasat buruk saat melihat tindakan pria berjubah biru itu. Tapi sudah terlambat, tumbuhan berwarna darah yang tampaknya tidak berbahaya itu tiba-tiba menyerang. Cabang-cabangnya yang tajam dan akarnya yang seperti cambuk langsung menembus pertahanan tubuh pria berpakaian biru itu, menembus tubuhnya dan dengan gila melahap darahnya. Hanya dalam tiga napas waktu, pria berbaju biru itu tersedot hingga kering oleh tanaman berwarna darah itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sekam kering dan dia mati di tempat. Adegan aneh ini membuat semua orang merasa merinding. Mereka memandang tanaman berwarna darah dengan kewaspadaan dan kegelisahan. Katakan padaku, tanaman apa ini? Melihat bawahannya mati di tempat, ekspresi Mo Feng Yun suram. Dia memandang Ye Chen Feng dan dengan marah menanyainya. Aku tidak tahu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan melihat tanaman penghisap darah itu. Begitukah? Kamu benar-benar tidak tahu? Mo Feng Yun bertanya dengan ekspresi ragu. Master Sektemo, kerjasama kita tidak termasuk keselamatan bawahanmu. Jadi hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen Feng bertemu dengan tatapan tajam Mo Feng Yun dan berkata tanpa jejak kesopanan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Mo Feng Yun. Petir melintas di bawah kakinya dan dia tiba-tiba mendekati tanaman berwarna darah itu. Pola dao tipe pedang, Strangel. Tanpa menunggu tanaman berwarna darah untuk menyerang, Guntur surgawi ekstrim kuno, api surgawi api hitam, dan air surgawi ekstrim kuno membombardir tubuhnya dan secara paksa menghancurkan akarnya. Pada saat berikutnya, 20 pola pedang dao terbang keluar dan membentuk pusaran pola pedang. Mereka menghancurkan cabang tanaman berwarna darah yang seperti baja dan berhasil memetik buah berwarna darah. Serahkan buah berwarna darah itu. Mo Feng Yun tidak menyangka bahwa saat dia berbicara, Ye Chen Feng akan benar-benar membunuh tanaman berwarna darah yang tampaknya berasal dari domain surga dan memetik buah berwarna darah yang berharga. Matanya mengeluarkan cahaya yang menakutkan saat dia menatap Ye Chen Feng dan memerintahkan dengan keras. Sekte Master Mo, apakah Anda memiliki ingatan yang buruk? Bukankah kita hanya setuju bahwa peluang di alam abadi-abadi akan bergantung pada kemampuannya sendiri? Apakah Anda akan mengingkari janji dan merebutnya? Ye Chen Feng bertemu dengan tatapan marah Mo Feng Yun dan dengan dingin menanyainya. Anda. Ketika dia mendengar pertanyaan publik Ye Chen Feng, Mo Feng Yun sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Sebagai ahli nomor satu di benua barat dan Master Sekte dari Sekte Iblis Barat, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dan dibantah secara terbuka. Namun, ketika dia melihat tanaman berwarna darah pemakan manusia, dia semakin merasa bahwa alam abadi etiril penuh dengan bahaya. Mungkin ada batasan yang bisa membunuhnya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia tidak punya pilihan selain menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak berselisih dengan Ye Chen Feng di depan umum. Baiklah, buah berwarna darah ini milikmu. Master Sekte Iblis Barat berkata dengan dingin. Alam keabadian etiril ini penuh dengan bahaya. Saya menyarankan mereka yang lemah atau pemarah untuk tidak mengikuti kita. Jika tidak, ini akan menjadi kuburan mereka. Melihat Mo Feng Yun yang muram yang menekan amarah di dalam hatinya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan memberi peringatan tanpa menahan diri. Ayo pergi. Ayo lanjutkan. Mo Feng Yun mendapatkan kembali ketenangannya dan mendesak dengan dingin. Ye Chen Feng dan yang lainnya seperti ular panjang saat mereka terus maju di lembah sempit. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa tanaman aneh dan misterius yang belum pernah muncul di benua pertarungan jiwa sebelumnya. Tumbuhan ini memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan dan sangat aneh. Dengan pengalaman sebelumnya, Mo Feng Yun, Mo Qian Li, dan Master Menara Malam Gelap semuanya mengenakan jubah seni bela diri hitam. Sosok mereka anggun, dan mereka memancarkan pesona buah persik yang matang. Bersama-sama, mereka membunuh tanaman misterius yang berbahaya dan memetik buah roh yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Sekitar 10 jam kemudian, rombongan Ye Chen Feng tiba di ujung lembah. Mereka diblokir oleh lapisan pembatasan seperti kilat. Apakah kamu punya cara untuk memecahkan batasan kilat ini? Mo Feng Yun tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi susunan, dan kedua master susunan itu terluka parah oleh Ye Chen Feng. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Chen Feng. Saya akan mencoba. Ye Chen Feng menganggup dengan ekspresi serius. Dia berjalan di depan pembatasan petir dan menutup matanya. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa dan menembakkannya ke dalam pembatas kilat. Sementara Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mematahkan batasan, Jian Chen diam-diam berjalan di belakangnya untuk menjaga dari serangan diam-diam dari Mo Feng Yun dan yang lainnya. Waktu berlalu, setelah sekitar satu jam, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Kecepatan sirkulasi otak pemakan dewa mencapai puncaknya saat ia menembus batasan kilat sekaligus. Dia memecahkannya begitu saja. Kedua Grandmaster Formasi yang terluka parah melebarkan mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng mampu mematahkan batasan kilat yang tampaknya telah diturunkan dari domain surga dengan begitu cepat. Bahkan Mo Feng Yun mengungkapkan jejak kejutan. Tatapannya ke arah Ye Chen Feng berubah secara halus. Ayo pergi. Dengan rusaknya batasan kilat, Ye Chen Feng dan Jian Chen tidak ragu-ragu. Mereka melewati batasan dan memasuki ruang sunyi yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. 475. Sungguh ruang yang sunyi. Setelah memasuki ruang sunyi, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak ada jejak kehidupan di ruang sebelum dia. Udara dipenuhi aura kematian yang pekat, seperti kabut kelabu yang dengan lembut membangkitkan emosi negatif di dalam hatinya. Di mana tempat ini di alam abadi berkabut. Mata Mo Feng Yun memancarkan cahaya dingin saat dia melihat sekeliling ruang diam yang mematikan. Dia merasa tempat ini tidak sederhana dan dipertanyakan dengan suara rendah. Biarkan aku berpikir. Ye Chen Feng dengan cepat memindai melalui peta alam abadi berkabut di benaknya dan menemukan sebuah tempat bernama gundukan mayat yang sangat mirip dengan tempat ini. Ini mungkin gundukan mayat, tempat paling berbahaya di alam abadi berkabut. Setelah melewati sini, kita akan sangat dekat dengan inti alam abadi berkabut. Namun, tempat ini sangat berbahaya, jadi kita perlu bekerja bersama-sama untuk memiliki kesempatan keluar dari sini. Kata Ye Chen Feng perlahan. Kors Maun, mungkinkah mayat ahli domain surga dimakamkan di sini? Mata Mo Feng Yun berbinar, mengungkapkan ekspresi berapi-api. Jika dia bisa menemukan mayat ahli domain surga, dia mungkin bisa naik ke domain surga suatu hari nanti. Berat, bahaya macam apa Kors Maun ini? Grand Elder Mo Kian Li menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan bertanya tanpa jejak kesopanan. Aku tidak tahu. Ye Chen Feng dengan dingin meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun Ye Chen Feng jauh dari lawan Mo Feng Yun, dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, dia benar-benar mampu membunuh kaisar binatang tempur setengah langkah Mo Kian Li. Anda. Emosi berapi-api Mo Kian Li tersulut oleh kata-kata dingin Ye Chen Feng dan matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memilih untuk tidak mengikutiku. Juga, apakah kamu tahu betapa jeleknya kamu? Jadi jangan mudah marah, atau kamu akan menjadi lebih jelek lagi. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Mo Kian Li dan mencibir. Dia terbang bersama Jian Chen ke kedalaman makam yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah kamu tidak berguna lagi, aku akan membiarkanmu merasakan metodeku. Mo Kian Li menggertakkan giginya karena marah saat dia menekan amarah di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke punggung Ye Chen Feng saat dia bersumpah di dalam hatinya. Ayo pergi dan ikuti mereka berdua. Atas perintah Mo Feng Yun, dia adalah orang pertama yang terbang ke udara. Dia membawa Mo Kian Li dan yang lainnya untuk mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan Ye King Yu. Gunung kuburan, ada begitu banyak gundukan kuburan di gundukan kuburan ini. Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi di atas gundukan mayat. Melihat gundukan aneh dengan ukuran berbeda di tanah, dia segera menurunkan ketinggian terbangnya dan melepaskan jiwanya yang kuat untuk menembusnya. Mo Feng Yun dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke dalam kantong kubur untuk merasakan harta karun yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Iya, kosong. Kuburan ini semuanya kosong. Roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan lusinan kuburan dengan berbagai ukuran dan menemukan bahwa kuburan itu kosong. Tidak ada bahaya atau harta karun. Mungkin banyak jenius gunung berkabut telah memasuki tempat ini dalam seratus ribu tahun terakhir dan mendapatkan kesempatan di sini. Ye Chen Feng menebak. Saat mereka terbang, mata Ye Chen Feng, yang setajam pedang, tiba-tiba menemukan bayangan darah yang padat di kejauhan. Mereka menutupi langit dan terbang ke arahnya seperti badai merah. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat berhenti terbang. Ye Chen Feng dan Ye Qingyu telah menemukan bahaya yang mendekat. Mo Feng Yun dan yang lainnya juga menemukan bahayanya. Apa itu di depan? Mo Feng Yun menatap Ye Chen Feng dan Ye Qingyu dan bertanya dengan keras. Jika aku tidak salah, itu pasti kelelawar mayat haus darah dari gundukan mayat. Mereka suka makan daging manusia dan minum darah manusia. Mereka adalah binatang iblis yang sangat ganas. Ye Chen Feng dengan cepat mencari melalui ingatan jiwanya dan menjawab. Kakak Jian Chen, tutup gendang telingamu dan lindungi jiwamu. Ayo isi daya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan ke Jian Chen di sampingnya. Baiklah. Jian Chen mengangguk. Dao pedang, dao angin, dan dao api melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Dia menyerbu ke arah kawanan kelelawar mayat haus darah dengan Ye Chen Feng. Ayo pergi. Ikuti mereka berdua. Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa Ye Chen Feng dan Qin Lai tiba-tiba meningkatkan kecepatan terbang mereka, dia juga mempercepat dan mengikuti di belakang mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam kawanan kelelawar mayat yang haus darah yang memancarkan bau darah yang menyengat dan gelombang suara yang aneh. Dia dengan paksa membunuh kelelawar mayat haus darah yang seukuran elang, berwarna merah sepenuhnya, dengan mata yang sangat besar dan taring tajam. Hem, ada yang salah. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal dan mengendalikan pola dao pedang yang sangat tajam untuk membunuh kelelawar mayat yang haus darah. Namun, dia menyadari bahwa kelelawar mayat haus darah yang haus darah dan sangat ganas tampaknya takut akan sesuatu. Mereka tidak mengelilingi mereka dan mencabik-cabik daging mereka. Sebaliknya, mereka terbang melewati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergegas melarikan diri di belakang mereka. Apakah ada bahaya besar di depan yang ditakuti oleh kelelawar mayat yang haus darah ini? Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, Ye Chen Feng segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat. Itu dengan cepat meluas kekejauhan untuk mencari kemungkinan bahaya. Arus udara di udara mulai menjadi ganas dan menyatu. Bahkan ada kekuatan psikedelik yang tersembunyi di dalamnya. Ketika kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat mencapai jarak 10.000 meter, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan yang sangat menakutkan perlahan di pupuk. Sementara Ye Chen Feng merasakan bahaya, Jian Chen, Mo Feng Yun, dan yang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka memperlambat kecepatan mereka menembus kelelawar mayat yang haus darah dan mengamati situasinya. Sama seperti segerombolan kelelawar mayat haus darah terbang melewati Ye Chen Feng dan yang lainnya, ledakan yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar. Itu membuat khawatir seluruh Kors Mount. Pada saat berikutnya, mereka melihat hamparan awan hitam di kejauhan yang seperti gelombang pasang yang menelan langit dan bumi, dan menyapu banyak gelombang hitam yang melesat ke langit dan melonjak ke arah mereka dengan kekuatan yang luar biasa saat jika akhir dunia telah tiba. Selain itu, mereka merasakan energi yang sangat menakutkan di dalam badai hitam ini. Energi ini sangat kuat sehingga cukup untuk menghancurkan mereka dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Sialan, ini tampaknya menjadi Black Tide of Deat yang paling menakutkan di Kors Mount. Bahkan Kaisar tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup setelah dilahap olehnya. Tampaknya amukan kelelawar mayat yang haus darah disebabkan oleh penampilannya. Mengingat deskripsi Black Tide of Deat dalam ingatan jiwanya, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia mengirimkan pesan ke Jian Chen dan berbalik untuk melarikan diri. Katakan padaku, apa yang ada di depan kita? Ekspresi Mo Feng Yun berubah drastis saat dia melihat Black Tide of Deat melonjak ke arah mereka. Dia berteriak pada Ye Chen Feng dan Jian Chen yang tiba-tiba berubah arah. Ye Chen Feng mengabaikan pertanyaan Mo Feng Yun. Dia dengan cepat menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas dan memanggil sayap Raja Wali Emas dan sayap jiwa. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan melarikan diri untuk hidupnya. Jian Chen juga mengaktifkan spiritual Bis Blutlin dan menggunakan Windau Will untuk meningkatkan kecepatannya saat dia mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Untuk apa kalian semua linglung? Ikuti mereka dengan cepat. Jangan biarkan badai hitam ini menelan kalian semua. Gelombang kematian hitam semakin dekat dan dekat. Bahkan dengan kekuatan Mo Feng Yun, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang semakin cepat, dia meraung dan memimpin para ahli yang panik dari Sekte Iblis Barat untuk mengejar Ye Chen Feng dan Jian Chen. Gelombang kematian hitam bergerak terlalu cepat, melebihi kecepatan cahaya. Menambah energi menyihir dalam gelombang hitam kematian, banyak raja yang lebih lemah secara bertahap ditangkap oleh gelombang hitam kematian. Ah! Mengikuti dua tangisan yang menyedihkan, dua raja lemba ular dilanda gelombang hitam kematian. Dalam sekejap, tubuh mereka dihancurkan oleh energi mengerikan di dalam Black Tea Day of the Earth. 476. Jian Chen pergi ke barat laut. Saat Ye Chen Feng terbang, jiwanya benar-benar menyebar. Dia merasakan medan di barat laut makam itu agak rumit. Dia mungkin bisa menemukan tempat untuk menghindari Black Tea Day of the Earth, jadi dia segera terbang ke barat laut bersama Jian Chen. Ikuti mereka. Mo Feng Yun dan yang lainnya yang sedang dalam pengejaran semua dipercepat. Mereka mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan Jian Chen, mencoba yang terbaik untuk menghindari Black Tea Day of the Earth yang seperti binatang buas. Simpan, selamatkan aku. Master Sekte, selamatkan aku. Setelah waktu setengah batang dupa, dua raja dari Sekte Iblis Barat yang terbang relatif lambat tersapu oleh Black Tea Day of the Earth. Mereka mengeluarkan ratapan terakhir mereka saat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Bahkan tulang mereka tidak tertinggal. Gunung. Ada pegunungan di depan. Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang selama lebih dari satu jam di bawah ancaman kematian. Melalui kabut abu-abu tebal, mereka melihat bayangan hitam besar di depan mereka. Tampaknya itu adalah pegunungan yang luas. Sangat gembira, mereka semua meningkatkan kecepatan dan terbang. Selama mereka bisa terbang ke pegunungan, mereka bisa menggunakan medan yang rumit untuk menghindari baptisan Black Tea Day of the Earth. Ye Chen Feng dan Jian Chen memimpin dan menyerbu ke pegunungan hitam yang tingginya beberapa ratus meter dan membentang beberapa puluh kilometer. Mereka melewati pepohonan hitam seperti besi untuk mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Mo Feng Yun dan yang lainnya mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan Jian Chen, memasuki pegunungan hitam. Mereka dengan cepat menyebar dan menghindari serangan Black Tea Day of the Earth. Setelah hanya lima napas waktu, gelombang hitam kematian menyembur ke pegunungan hitam, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar hebat. Pohon hitam besar yang sekeras besi langsung berubah menjadi debu. Sebagian besar bebatuan gunung hancur, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Sungguh energi yang menakutkan. Alam abadi etiril ini benar-benar terlalu menakutkan. Jian Chen yang bersembunyi di sebuah gua kecil di pegunungan hitam melihat gelombang apokaliptik yang menutupi seluruh langit dan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia berdoa agar gelombang kematian hitam segera berlalu. Ini karena begitu pegunungan hitam tidak dapat menahan serangan Black Tea Day of the Earth dan benar-benar runtuh, mereka semua akan terbunuh oleh Black Tea Day of the Earth. Waktu berlalu detik demi detik. Semua orang menunggu dengan gelisah waktu berlalu. Setelah waktu setengah batang dupa, gelombang kematian hitam akhirnya berlalu. Namun, ruang itu masih tidak stabil. Sejumlah besar gas hitam mengisi kekosongan. Iya, pegunungan hitam yang rusak para akibat gelombang kematian hitam ini sedang memperbaiki dirinya sendiri. Sama seperti Ye Chen Feng dan Jian Chen menghela nafas lega dan berjalan keluar dari gua sempit, mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan aneh memenuhi udara. Batu-batu besar, gunung-gunung, dan pohon-pohon patah yang telah dihancurkan oleh gelombang hitam kematian sebenarnya sedang memperbaiki diri. Hem, apa yang terjadi? Mata Jian Chen membelalak saat melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Jika saya tidak salah, gundukan mayat ini seharusnya berisi formasi magis. Gelombang hitam kematian yang mengerikan itu, pegunungan hitam di bawah kaki kita, dan semua yang ada di gundukan mayat seharusnya dipelihara oleh formasi itu. Itulah mengapa pegunungan hitam ini dibaptis oleh gelombang kematian hitam dan dihancurkan. Itulah mengapa bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak. Dia menemukan alasan untuk adegan aneh ini dan berkata perlahan. Alam abadi berkabut ini benar-benar berasal dari domain surga. Semuanya di sini benar-benar tak terbayangkan. Jian Chen menghela nafas dan berkata, Cheng Feng, apakah kamu tahu apa warisan paling berharga di alam abadi berkabut ini? Warisan paling berharga di alam abadi berkabut ini haruslah warisan jalan surgawi. Kata Ye Chen Feng. Jalan surgawi? Jalan surgawi mendasar dari semua tahu. Mata Jian Chen membelalak kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Misty Immortal Realm akan memiliki warisan jalan surgawi yang legendaris. Apa yang dia tidak harapkan lebih adalah bahwa Ye Chen Feng telah memahami jalan surgawi di istana kuno. Iya, itu mereka. Saat dia berbicara, mata tajam Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan beberapa sosok familiar yang keluar dari lembah tidak jauh dari sana. Mereka juga terpana dengan pemandangan ajaib di depan mereka. Itu orang-orang dari lembah ular. Mata Jian Chen berkedip dengan niat membunuh yang padat. Dia mengirim pesan ke Ye Chen Feng, Cheng Feng, haruskah kita menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka? Itulah yang kupikirkan. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit saat jejak rasa dingin muncul. Dengan sekejap, dia dan Jian Chen muncul di depan master lembah-lembah ular, Mang Yue Suan, dan yang lainnya. Itu kamu. Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng dan Jian Chen, wajah Mang Yue Suan tenggelam saat dia merasakan hawa dingin datang dari mereka. Dia bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu inginkan? Menurutku tempat ini tidak buruk. Sangat cocok untuk menjadi makamu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan persenjataan penguasa dan berkata dengan niat membunuh. Kamu berani. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng dan Jian Chen melawan Mo Feng Yun, Mang Yue Suan tidak bisa menahan rasa takut. Dia ingin keluar dari pengepungan. Berdengung. Dengungan pedang yang menusuk telinga terdengar. Jian Chen tidak menyanyiakan kata-kata dengan Mang Yue Suan. Dia langsung menyatu dengan binatang spiritualnya dan menyulut garis keturunannya. Dia menjalin 30 pola dao pedang dan menyerang Mang Yue Suan. 30 pola pedang dao berubah menjadi bayangan pedang yang langsung menyelimuti pavilion bulan mewah, menekan serangannya dan memaksanya mundur terus-menerus. Saat Jian Chen menyerang, Ye Chen Feng menyerang juga. Raja naga darah berkepala kembar sepanjang 5 km muncul di sekelilingnya. Aura naganya yang menakutkan menimbulkan ketakutan pada para ahli lemba ular. Bunuh instan. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya. Suara yang menusuk telinga terdengar saat pedangnya merobek udara seperti sambaran petir, menusuk ke arah raja binatang penentang lemba ular kelas 4 yang telah menjadi pucat karena ketakutan. De kelas 4 Devian Bisking secara naluria ingin menghindari serangan mengejutkan Ye Chen Feng. Namun, saat dia mengelak, 10 pola pedang dao ditembakkan dan menembus pertahanannya. Mereka menusuk tenggorokannya dan membunuhnya seketika. Setelah membunuh satu orang, Ye Chen Feng terus menyerang. Kuali burung vermilion harta karun sudodao terbang keluar dari tubuhnya dan menekan para ahli lemba ular yang ketakutan dengan tekanan yang kuat. Ledakan. Suara gemetar yang keras terdengar saat kuali burung vermilion, yang tampaknya memiliki bayangan burung vermilion yang berkelap-kelip, turun dari langit. Kuali itu menghancurkan ahli lemba ular lainnya sampai mati, menyebabkan retakan muncul di tanah yang diperbaiki dengan cepat. Master Sekte Mo, selamatkan kami. Setelah benar-benar ditekan oleh Jian Chen, Mang Yue Xuan berteriak minta tolong. Hanya penampilan Mo Feng Yun yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pedang Hukuman Surgawi Pola dao pedang, pola dao angin, dan pola dao api menyatu bersama untuk membentuk cahaya pedang penghancur dunia yang menembus ke arah paviliun bulan mewah. Harta Surgawi, Tombak Ular Merasakan kekuatan destruktif dari serangan Jian Chen, Mang Yue Xuan memanggil tombak ular tanpa ragu untuk menerima serangan itu. Seekor ular hijau gelap muncul dari tubuhnya dan merobek ruang yang kacau, menusuk pedang hukuman surgawi Jian Chen. Begitu dua serangan kuat itu bertabrakan, kekuatan destruktif yang mencengangkan meletus. Kekuatan ledakan yang kuat membombardir tubuh Mang Yue Xuan, langsung menghancurkan pertahanan tubuhnya. Dia terpaksa mundur terus-menerus, darah dan ki di tubuhnya bergolak hebat. Melihat kekuatan serangan Jian Chen yang mengerikan, tubuh Mang Yue Xuan berkelebat, berubah menjadi lampu hijau saat dia mencoba melarikan diri dengan paksa. Namun, Ye Chen Feng, yang telah membunuh tiga ahli lemba ular, muncul di depannya dan menutup rute pelariannya. Mang Yue Xuan, kamu pengkhianat. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Ye Chen Feng menatapnya dengan dingin dan hendak membunuh Mang Yue Xuan. Berhenti. Pada saat ini, raungan menggelegar terdengar. Mendengar teriakan minta tolong Mang Yue Xuan, Mo Feng Yun dan yang lainnya bergegas mendekat. 477. Dao Surgawi Tanpa Ampun. Ye Chen Feng mengabaikan raungan Mo Feng Yun. Empat rune Heavenly Dao melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi kekuatan Surgawi yang menakutkan. Seperti semburan langit dan bumi, mereka membombardir luksurius Mun Xuan. Tarian seratus ular. Merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar dari Dao Surgawi, Mun Xuan yang mewah merasa seolah-olah sedang menghadap ke langit. Secara naluriah, dia merasa takut. Tanpa ragu-ragu, dia membakar garis keturunan binatang spiritual dan kiserta kekuatan darahnya untuk menggunakan serangan terkuat yang dia kuasai untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwanya yang keras langsung terkondensasi menjadi ratusan ular menari, menutup ruang di depannya dan menahan serangan tanpa ampun dari Dao Surgawi. Gemuruh. Ruang yang disegel oleh seratus ular bergetar hebat saat sepuluh rune grit dao menghancurkan tarian liar dari seratus ular semudah menghancurkan rumput kering dan menabrak keras ke arah Mang Yue Xuan, yang ekspresinya berubah drastis. Of! Pertahanan Mun Xuan yang mewah ditembus oleh Dao Surgawi. Dadanya amruk dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia seperti layang-layang dengan tali putus saat dia jatuh dengan keras. Pedang hukuman Surgawi Saat luksurius Mun Xuan terbang kembali, Jian Chen, yang mengendalikan segel ular putih untuk menekan tombak ular, bergerak. Tiga puluh rune pedang menyatu ke dalam pedang bencana pembantaian. Cahaya pedang hukuman Surgawi yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya menembus dada luksurius Mun Xuan dan menembus jantungnya. Setelah itu, Ye Chen Feng memukul dengan kekuatan 4 juta jin, menghancurkan kepala luksurius Mun Xuan dan mengakhiri hidupnya. Kamu mencari kematian. Mo Feng Yun, yang telah bergegas, sangat marah ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng dan Jian Chen benar-benar mengabaikannya dan membunuh luksurius Mun Xuan tepat di bawah hidungnya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dua telapak tangan berwarna merah darah jatuh dari langit menuju Ye Chen Feng dan Jian Chen. Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan tegas menghindari segel setan darah. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng membuka Vermilion Bird Cauldron dan menyimpan relik luksurius Mun Xuan, Snake Spear, di dalamnya. Menunggu kematian. Mo Feng Yun tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng tidak hanya membunuh Mang Yue Xuan, dia bahkan berani mengambil tombak ular harta karun surgawi untuk dirinya sendiri. Kemarahan di hatinya benar-benar meledak, dan dia melepaskan serangan yang kuat pada mereka berdua. Roda kematian hitam. Saat dia mendekati Ye Chen Feng, lusinan roda cahaya hitam yang diisi dengan kekuatan maut keluar dari tubuh Feng Yun dan berputar di langit, menyerang mereka dari segala arah. Kuali burung Vermilion. Segel ular putih. Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan tegas menggunakan harta mereka untuk bertahan melawan roda hitam kematian, menghalangi gerakan pamungkas Mo Feng Yun. Mo Feng Yun, apakah kamu benar-benar ingin menumpahkan semua kepura-puraan dengan kami? Biar ku beritahu, tanpa aku, tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermilion untuk melindungi tubuhnya saat dia menatap Mo Feng Yun dengan ekspresi gelap. Huff, aku paling benci diancam. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menangkapmu sekarang dan secara pribadi mencari jiwamu? Mo Feng Yun dengan dingin mendengus dan mengancam. Mo Feng Yun, ku harap kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen bersiap untuk keluar dari pengepungan dengan paksa. Tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Mo Feng Yun meraung dan mengeluarkan tengkorak darah harta karun surgawi. Itu melepaskan cahaya merah darah tanpa batas yang menyelimuti Ye Chen Feng dan Jian Chen dalam upaya untuk menjebak mereka. Kuali burung Vermilion, segel ular putih, serang. Ye Chen Feng dan Jian Chen memuntahkan darah esensi mereka pada saat yang sama dengan serangan tengkorak darah. Mereka mengendalikan dua harta untuk bertabrakan dengan tengkorak darah. Gemuruh. Ketika ketiga harta itu bertabrakan, mereka meletus dengan energi yang mengguncang bumi yang menyebar ke segala arah dan mendistorsi area yang luas. Pengapian garis keturunan rok emas. Niat dao angin. Ruang instan terdistorsi, Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan tegas menyingkirkan harta mereka dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Mereka menyerbu ke langit dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Segudang transformasi cahaya iblis, ikat. Mo Feng Yun mengikuti mereka berdua ke langit. Sejumlah besar energi iblis berubah menjadi untayan cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dengan paksa mengikat Ye Chen Feng dan Jian Chen memperlambat mereka. Murka hukuman ilahi. Miria Transformations Demonic Light melesat sementara air surgawi kuno, api surgawi hitam, dan petir surgawi kuno dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi urat of divine punishment dan menabrak miria Transformations Demonic Light. Tinggalkan hidupmu, kalian berdua. Mo Feng Yun mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menghancurkan badai yang merusak dan menghalangi Ye Chen Feng dan Jian Chen. Dia melancarkan serangan fatal pada mereka. Raungan Primal Chaos Pada saat kritis, Primal Chaos Divine Beast mengeluarkan raungan memekatkan telinga dan menyerang Mo Feng Yun seperti banjir. Itu dengan paksa mendorongnya kembali dan membuka jalan. Sama seperti Ye Chen Feng dan Jian Chen hendak memaksa keluar dari pengepungan, bats mayat haus darah yang mereka temui sebelumnya muncul lagi. Mereka menutupi langit dan terbang ke arah mereka seperti badai merah. Melihat kelelawar mayat haus darah mendekat, ekspresi Ye Chen Feng dan dua lainnya sedikit berubah. Mereka dengan cepat berhenti berkelahi. Serahkan tombak ular itu dan aku akan membiarkan masalah ini selesai. Mo Feng Yun berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat segerombolan kelelawar mayat yang haus darah dan memikirkan Black DATD yang bisa membunuhnya. Dia juga memikirkan berbagai bahaya di alam abadi etiril. Dia dengan dingin memerintahkan Ye Chen Feng. Aku tidak akan memberimu tombak ular. Jika kamu ingin terus bekerja sama dengan kami, kamu harus membunuh orang-orang dari lembah ular dengan tanganmu sendiri. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Melihat ekspresi Mo Feng Yun yang tidak pasti, Ye Chen Feng menduga bahwa Black DATD berdampak besar padanya. Dia memutar matanya sedikit dan dengan sengaja mengatakan ini untuk menguji garis bawah Mo Feng Yun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Mo Feng Yun tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Tidak hanya dia tidak mendengarkan perintahnya, tetapi dia bahkan berani mengancamnya. Matanya terbakar amarah saat dia berbicara dengan dingin. Mo Feng Yun, kita semua orang pintar. Trik kecilmu tidak berguna untuk melawanku. Singkatnya, bunuh orang-orang dari lembah ular dan kami akan melanjutkan kerja sama kami. Jika tidak, kami akan putus. Mengenai pikiranmu untuk menangkapku dan mencari jiwaku, lebih baik lupakan saja. Jika aku benar-benar ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Ye Chen Feng bertemu dengan tatapan marah Mo Feng Yun dan berkata dengan dominan. Anda. Mo Feng Yun sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Ye Chen Feng. Namun, ketika dia memikirkan niat membunuh di Kors Mount dan Black DATD yang menakutkan, Mo Feng Yun tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Ye Chen Feng. Setelah Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun berhasil melarikan diri, dia tidak hanya akan menghadapi bahaya digundukan mayat, tetapi mereka, yang akrab dengan medan, juga akan dapat merebut peluang besar di alam abadi etiril terlebih dahulu dan menyebabkan semua miliknya. Upaya untuk pergi sia-sia. Memikirkan hal ini, Mo Feng Yun menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia berkata, Kalian menang. Ayo lanjutkan kerja sama kita. Kalau begitu, Master Sekte Mo, tolong bantu kami membunuh sisa-sisa lembah ular. Ye Chen Feng memandang Mo Feng Yun, yang mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan menunjukkan senyum kemenangan. Jangan khawatir, mereka tidak akan selamat. Kata-kata Mo Feng Yun mengumumkan akhir dari lembah ular. Karena kepentingan egois mereka sendiri, mereka mengkhianati gunung etiril dan diam-diam berkolusi dengan Sekte Iblis Barat dalam upaya untuk menggulingkan istana es dan lembah ular wilayah roh utara. Karena Ye Chen Feng, mereka telah mencapai akhir mereka. 478. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Mayat kelelawar haus darah yang menutupi langit tersisa, dan ahli lembah ular mati dalam keputus asaan. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia terbang ke udara dengan Jian Chen, meninggalkan pegunungan hitam yang aneh. Mengikuti peta di kepalanya, dia terbang menuju kedalaman gundukan mayat. Master Sekte, bisakah kamu benar-benar menelan kebencian ini? Dengan kekuatan kami, kami pasti memiliki kemampuan untuk menangkap mereka berdua dan mengendalikan mereka. The Great Elder, Mo Qianli, memelototi punggung Ye Chen Feng dan Mo Qianli, menggertakkan giginya saat dia bertanya. Kita memang bisa menangkap mereka, tapi mengendalikan mereka sangat sulit. Begitu kita gagal, kita akan mendapat masalah besar. Jadi biarkan mereka bahagia untuk saat ini. Cepat atau lambat, mereka akan menangis. Mata Mo Feng Yun berkedip. Makam yang sangat besar. Di bawah kepemimpinan Ye Chen Feng, kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi hampir sepanjang hari. Mereka tidak mengalami bahaya besar. Saat mereka terbang, mereka melihat sekelompok besar makam yang sangat mewah yang menempati area yang luas di depan mereka. Merusak. Di atas makam, Mo Feng Yun dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segel iblis darah yang kuat jatuh dengan kejam, secara paksa menerobos batasan di atas makam dan menciptakan lubang besar di makam. Iya, kosong. Makam ini kosong. Ye Chen Feng dan yang lainnya melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke dalam makam. Mereka merasakan situasi di dalam dan mencari pertemuan kebetulan di dalam. Tapi setelah beberapa saat, Ye Chen Feng dan yang lainnya kecewa karena makam itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Berat, pertemuan kebetulan macam apa yang ada di dalam Kors Maun ini. Mo Feng Yun, yang belum menemukan pertemuan kebetulan, menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Ye Chen Feng dengan dingin menjawab dan terus terbang ke kedalaman gundukan mayat. Berengsek, setelah kamu tidak berguna lagi, aku pasti akan membiarkanmu merasakan sakitnya dimakan oleh 10 ribu setan. Mo Feng Yun agak jengkel di dalam. Setelah setengah hari lagi, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan sekelompok besar makam. Namun, saat mereka menerobos batasan makam, mereka tetap tidak menemukan peluang apapun. Saat kelompok Ye Chen Feng terus maju dengan kecewa, menerobos satu demi satu makam kosong dan secara bertahap mendekati ujung gundukan pemakaman, mereka melihat sebuah tablet batu raksasa yang tingginya setidaknya 10 meter di kejauhan. Di prasasti batu, kata, surga, ditulis dengan emas flamboyan. Di belakang prasasti batu raksasa itu, terdapat sebuah makam yang sepertinya terbuat dari batu giyok putih. Pembatasan yang kuat mengalir perlahan di permukaan makam seperti aliran cahaya. Kehendak Dao Surgawi, karakter ini mengandung kehendak Dao Surgawi. Ketika kelompok Ye Chen Feng mendekati tablet batu raksasa, jiwa Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan konsep Dao Surgawi dalam karakter emas surga. Segel iblis darah, hancurkan untukku. Mo Feng Yun meraung saat kekuatan jiwanya berubah menjadi cetakan telapak tangan berwarna merah darah. Dengan rasa penindasan yang tak tertandingi, itu menabrak batasan di permukaan makam. Berdengung. Setelah diserang oleh segel iblis darah Mo Feng Yun, batasan yang mengalir dengan cahaya putih hanya bergetar dua kali sebelum kembali normal. Ini, pembatasan makam ini pasti berasal dari domain surga. Dua master formasi yang sebagian besar sudah pulih membuka mata lebar-lebar. Melihat batasan yang kuat, mereka tidak sabar untuk mencoba memecahkannya dan memahami konsep Dao di dalamnya. Saudara Jian Chen, saya merasa bahwa mungkin ada peluang besar di makam ini. Setelah batasan dilanggar, kami akan segera menyerang, kata Ye Chen Feng kepada Jian Chen ketika dua master formasi bekerja sama untuk memecahkan larangan. Baiklah. Jian Chen mengangguk. 30 prasasti pedang Dao berputar di sekitar tubuhnya saat dia menunggu dengan sungguh-sungguh. Waktu berlalu menit demi menit. Di bawah upaya bersama dari dua master formasi, riak muncul di permukaan batasan. Selain itu, riak tumbuh semakin besar, menyebabkan seluruh batasan terdistorsi. Semuanya, serang pusat batasan yang mendistorsi ini bersama-sama. Mari bekerja sama untuk memecahkan batasan ini. Teriak Ye Chen Feng. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen adalah yang pertama menyerang. Dua sinar pedang yang mengejutkan jatuh bersamaan dan menghantam bagian tengah batasan yang menyimpang. Menyerang. Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen menyerang, Mo Feng Yun juga memimpin para ahli untuk menyerang. Dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka menerobos area besar dari batasan distorsi dan meledakan makam yang tampaknya diukir dari batu giyok putih. Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi melonjak keluar dari makam dan memenuhi udara, menyebabkan mata semua orang berbinar. Benar-benar ada harta karun di bawah sana. Mata Mo Feng Yun terbakar oleh keinginan. Namun, Ye Chen Feng dan Jian Chen bereaksi lebih cepat. Seperti dua anak panah, mereka menggambar dua garis cahaya di udara dan menukik ke arah lubang besar di makam. Ayo pergi. Mata Mo Feng Yun berkilat dengan niat membunuh. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan mengikuti keduanya ke dalam makam yang dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Batu Cahaya Bulan Kelas Tertinggi Setelah memasuki makam besar, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan bahwa ada ribuan batu sinar bulan tingkat tertinggi yang tertanam di dinding makam, menerangi seluruh makam seolah-olah siang hari. Di tengah makam, ada peti mati kristal ungu tua. Di dalam peti mati itu ada seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas gelap. Dia tinggi dan kokoh, dan ada kristal seukuran lengkeng tertanam di dahinya. Dia memancarkan aura penindasan yang kuat. Sungguh aura yang menakutkan. Mungkinkah orang ini berasal dari domain surga? Merasakan aura menakutkan dari pria parubaya, bahkan Mo Feng Yun, yang selangkah lagi menjadi kaisar binatang tempur kelas 2, merasakan tekanan yang sangat besar. Dia memiliki perasaan bahwa pria berbaju besi emas ini kemungkinan besar berasal dari domain surga yang dia dambakan. Kekuatannya ketika dia masih hidup berada pada level yang hanya bisa dia lihat. Mo Feng Yun tertarik dengan pria lapis baja emas, tapi Ye Chen Feng tertarik dengan kristal seukuran kelengkeng di dahinya. Menurut umpan balik dari otak pemakan dewa, kristal di dahi pria berbaju besi emas itu kemungkinan besar adalah kristal langit. Jika dia bisa menyatu dengan boneka pedang, kekuatannya akan menembus belenggu raja binatang dan mencapai alam kaisar. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada Mo Feng Yun. Kamu, lihat dan hancurkan peti mati kristal itu. Aura dari pria berbaju emas itu terlalu menakutkan. Mo Feng Yun tidak berani bertindak gegabuh dan memerintahkan raja binatang peringkat 3 dari Sekte Iblis Barat untuk mendekati peti mati kristal. Sekte, Master Sekte. Mendengar perintah Mo Feng Yun, raja dari Sekte Iblis Barat menjadi pucat karena ketakutan. Dia memiliki perasaan bahwa mendekati pria berbaju besi emas itu berarti mendekati kematian. Jika kamu tidak pergi, aku akan segera membunuhmu, Mo Feng Yun memperingatkan. Iya, aku, aku akan pergi. Di bawah tatapan ganas Mo Feng Yun, raja dari Sekte Iblis Barat tidak punya pilihan selain menekan rasa takut di hatinya. Dia menyalakan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatannya saat dia perlahan mendekat. Hancurkan untukku. Begitu dia mendekati peti mati kristal, dia meraum dan menuangkan semua kekuatannya ke telapak tangannya, menghancurkannya ke dalam peti mati kristal. Ledakan. Peti kristal hanya bergetar sedikit. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya putih keluar dari heavenly crystal yang tertanam di dahi pria berbaju besi emas itu. Pria lapis baja emas itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap raja tak tertandingi dari Sekte Iblis Barat yang ketakutan setengah mati dan wajahnya pucat pasi. Melihat bahwa pria lapis baja emas telah terbangun, raja tak tertandingi dari Sekte Iblis Barat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tiba-tiba, aura menakutkan menyembur keluar dari tubuh pria lapis baja emas itu dan menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Mereka yang mengganggu tidurku, mati. Pria lapis baja emas mengeluarkan suara yang membuat orang merasa takut. Dia perlahan duduk, dan di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, dia membuka mulutnya. Lidah panjang seperti cambuk ditembakkan dan menembus dada raja tak tertandingi dari Sekte Iblis Barat, langsung menyedot semua darah dari tubuhnya. Melihat kekuatan mengerikan dan metode aneh pria berbaju sirah emas itu, semua orang merasa merinding. 479. Mereka yang mengganggu tidurku, mati. Setelah menghisap darah Raja Sekte Iblis Barat yang tak tertandingi, mata pria berbaju besi emas, yang sehitam tinta, mengeluarkan niat membunuh yang tebal saat dia mengunci Ye Chen Feng dan yang lainnya. Artefak surga kelas tertinggi. Tombaknya adalah artefak surga kelas tertinggi. Mata Mo Feng Yun langsung berbinar saat melihat tombak hitam bertuliskan di tangan pria itu. Tidak ada satupun artefak surga kelas tertinggi di seluruh benua barat. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan ofensifnya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan penuh dalam mengendalikan segalanya dan mendapatkan pertemuan kebetulan di alam abadi berkabut. Selain tombak, baju besi di tubuh pria itu juga merupakan harta yang mengesankan. Dari kilau dan kekuatan yang dikandungnya, itu harus menjadi armor pertempuran artefak surga tingkat tinggi. Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Kita akan memperebutkan harta karunnya dengan kemampuan kita sendiri. Mo Feng Yun menatap dalam-dalam pada pria yang merupakan ancaman besar baginya. Dia diam-diam mengirim pesan ke Ye Chen Feng dan Jian Chen yang memiliki kuali burung vermilion dan segel ular putih. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Namun, target Ye Chen Feng bukanlah tombak atau baju besi pria itu. Sebaliknya, itu adalah kristal surgawi didahi pria itu. Jika dia bisa mendapatkannya, kecakapan pertempuran boneka pedang akan melampaui raja binatang menentang dan mencapai tingkat kaisar. Ditambah dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Mo Feng Yun memperoleh tombak artefak surga kelas tertinggi, tidak akan ada yang perlu ditakuti. Mereka yang berada di bawah peringkat enam raja binatang penentang, segera pergi. Kalian semua, serang bersamaku. Merasakan aura pria itu semakin kuat dan kuat, Mo Feng Yun segera memanggil kerangka darah dan pedang darah iblis artefak surga tingkat tinggi. Dia mengambil risiko untuk menyerang pria itu. Mati. Pria lapis baja emas mengeluarkan raungan teredam ketika dia melihat badai iblis mendekat. Peti mati kristal ungu yang sekeras baja ditembakkan dan menabraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kerangka darah. Mo Feng Yun segera memanggil Celestial Blood Skeleton untuk bertabrakan dengan peti mati. Ledakan. Saat kedua harta itu bertabrakan, kerangka darah itu bergetar hebat. Ki darah yang dipancarkannya langsung dihancurkan oleh peti mati. Ci. Suara yang menusuk telinga terdengar saat pria berbaju besi emas melepaskan serangan tombak yang mengerikan, membidik dada Mo Feng Yun seperti naga banjir hitam. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Pria lapis baja emas itu menusukkan tombaknya ke depan. 30 pola dao gelap dan 30 pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Mo Feng Yun dan bergabung ke dalam pedang darah iblis surgawi. Cahaya pedang yang menyerupai naga hitam yang mengau menebas dan menebas pria berbaju besi emas itu. Bang! Ketika kedua serangan itu bertabrakan, cahaya tombak hitam menembus Great Demon Slide Dragon selas milik Mo Feng Yun. Tombak Mo Feng Yun diarahkan ke dada Mo Feng Yun. Pada saat kritis, Mo Feng Yun dengan cepat menempatkan pedang iblis darah surgawi di depan dadanya. Dengan bantuan kekuatan pertahanan yang kuat dari pedang iblis darah surgawi, dia menahan serangan tombak hitam. Uh! Ketika tombak hitam menghantam pedang iblis darah surgawi, serangan tajam yang tak tertandingi menembus pedang iblis darah surgawi dan meledak ke tubuh Mo Feng Yun, melukainya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Master Sekte terluka. Mokianli dan yang lainnya terkejut melihat Mo Feng Yun, yang selangkah lagi menjadi kaisar monster pertempuran peringkat 2, terluka oleh pria lapis baja emas itu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersamaku. Mo Feng Yun dengan cepat mengkonsumsi heaven level soul pellet untuk menekan lukanya dan berteriak pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mendengar teriakan Mo Feng Yun, Penatua Agung Mokianli, Master Menara Malam Gelap Gu Yu, Dua kaisar setengah langkah, dan lebih dari selusin raja binatang buas tingkat 6 menyerang pria berbaju besi emas itu bersama-sama. Namun, Ye Chen Feng dan Jian Chen, yang baru saja setuju untuk membantu, tidak segera membantu. Primal Chaos, dapatkah kamu merasakan kekuatan pria yang tampaknya berasal dari domain surga itu? Setelah melihat kekuatan menakutkan pria lapis baja emas itu, Ye Chen Feng bertanya kepada Primal Chaos Divine Beast yang berpengetahuan luas dengan ingatan yang diwariskan. Tidak, kekuatan orang itu tidak stabil. Aku tidak bisa merasakan kekuatan aslinya. Jawab Primal Chaos Divine Beast. Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Jika kalian tidak menyerang, kami akan segera mundur. Bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan keberuntungan di sini. Saat Ye Chen Feng sedang berkomunikasi dengan Primal Chaos Divine Beast, Mo Feng Yun, yang menahan tekanan dari serangan ganas pria lapis baja emas itu, meraung dengan marah. Kakak Jian Chen, ayo serang. Bantu menahan peti kristal. Serahkan pria lapis baja emas itu padaku. Untuk mendapatkan heaven crystal yang penting, Ye Chen Feng dan Jian Chen menyerang. Baiklah, hati-hati. Jian Chen mengangguk. Dengan angin sepoi-sepoi, dia mengambil risiko untuk mendekati peti mati kristal ungu yang bertabrakan dengan tengkorak darah. Dia memanggil segel ular putih dan membantingnya ke peti mati. Di bawah serangan ganda tengkorak darah dan segel ular putih, peti mati kristal ungu benar-benar ditekan. Pria lapis baja emas tidak dapat mengendalikan peti mati kristal untuk menyerang Mo Feng Yun dan yang lainnya. Kuali Burung Vermilien Ye Chen Feng meraung dan memanggil harta karun Sudodao, Kuali Burung Vermilien, untuk menekan pria lapis baja emas itu. Merasakan ancaman dari Vermilion Bird Cauldron yang muncul dari bayangan Vermilion Bird, pria berbaju besi emas itu maju dengan tombak hitamnya. Cahaya tombak itu seperti naga banjir hitam karena dengan kejam menusuk ke dalam Kuali Burung Vermilien, terjalin dengan api yang menyelaukan. Tombak pria lapis baja emas itu adalah artefak surga kelas tertinggi. Itu sangat kuat. Ketika menabrak Kuali Burung Vermilien, itu langsung menekan serangannya dan mengirimnya terbang. Pedang naga pembunuh iblis Sementara pria lapis baja emas itu menyerang Kuali Burung Vermilien dengan seluruh kekuatannya, Mo Feng Yun menyulut garis keturunan binatang spiritualnya dan mengaktifkan serangannya sendiri. Beberapa helai dauwil menyatu ke dalam sabar darah surgawi iblis. Sekali lagi, cahaya pedang seperti naga iblis menebas dada pria berbaju besi emas itu. Serangan Mo Feng Yun sangat kuat. Itu cukup untuk melukai bis emperor kelas 1. Namun, ketika mengenai dada pria lapis baja emas itu, ia gagal menembus pertahanannya. Itu hanya memaksanya mundur selangkah. Segudang transformasi teratai hitam. Roda kematian hitam. Batu hitam surgawi. Mo Kian Li, Gu Yu, dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka ke arah pria berbaju besi emas itu. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melukainya. Setelah diserang terus-menerus, retakan muncul pada armor pertempuran artefak surga pria lapis baja emas itu. Cairan hitam lengket mengalir keluar dari retakan. Dia terluka. Pria lapis baja emas itu terluka. Melihat cairan hitam mengalir keluar dari tubuh pria lapis baja emas itu, Mo Feng Yun dan yang lainnya sangat gembira. Mereka semua meningkatkan intensitas serangan mereka, ingin melukainya dengan parah dan merebut hartanya. Mengaum. 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 Tiba-tiba, kristal surga yang tertanam di dahi pria lapis baja emas itu bersinar terang. Raungan yang tidak manusiawi dilepaskan dari mulut pria lapis baja emas itu, membombardir Mo Feng Yun dan yang lainnya dari jarak dekat. Berdengung. Jiwa Mo Feng Yun, Mo Qian Li, dan Gu Yu bergetar ketika mereka melihat serangan gemuruh yang menakutkan dari pria lapis baja emas itu. Mereka secara naluriah mundur. Adapun Raja Binatang Kelas 6 yang sedikit lebih lambat, pikiran mereka menjadi kosong sesaat. Kecepatan menghindar mereka melambat sesaat. Ji. Terdengar suara kain robek. Tombak artefak surga kelas tertinggi yang tampak seperti naga banjir hitam merobek zona spasial dan menembus peti tiga Raja Binatang Kelas 6. Detik berikutnya, lidah merahnya keluar. Itu meluas hingga puluhan meter dan melilit tubuh ketiganya yang berdarah. Dia ingin melahap darah mereka dan menyembuhkan luka-lukanya. Tujuh Pedang Penghakiman, Bulan Pudar Mengandalkan pertahanan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengeksekusi gerakan pembunuhnya saat serangan raungan pria lapis baja emas itu menyerang. Kekuatan pembantaian bergulir, pola dao pedang, pola dao guntur, dan pola dao api menyatu ke dalam monark armamen, membentuk busur pedang berbentuk bulan sabit. Itu seperti bulan yang memudar di langit. Itu menebas dengan kejam dan mengenai lidah pria berbaju besi emas itu. Serangan tajam itu dengan paksa memotongnya, menyebabkan pria berbaju besi emas itu mengaum kesakitan dan menjadi lebih gila lagi. Aum, kamu orang rendahan. Aku akan mengambil nyawamu. Lidahnya dipotong oleh Ye Chen Feng benar-benar membuat marah pria lapis baja emas itu. Dia mengeluarkan raungan yang menakutkan dan berubah menjadi cahaya hitam, menyerang Ye Chen Feng. Menghadapi seorang ahli yang diduga berasal dari wilayah surga, Ye Chen Feng berada dalam bahaya. 480. Heavenly Douse Hairless Pria lapis baja emas itu membawa aura kematian yang mencekik saat dia mendekat. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menembak empat Heavenly Dao Rune, menyimpulkan kekuatan-kekuatan surga saat dia menyerang. Merasakan Hairless Dao Surgawi, pria lapis baja emas itu ragu-ragu sejenak. Reaksinya sedikit tertunda saat Hairless Dao Surgawi merobek kekosongan dan memukul tubuhnya. Auman Kekacauan Primordial Saat pria lapis baja emas itu diserang oleh Hairless Dao Surgawi, Primordial Chaos Divine Beast di Primordial Divine Wood mengeluarkan raungan yang sangat merusak. Seperti bola cahaya yang merusak, itu meledak ke tubuh pria berbaju besi emas itu. Mengaum, mengaum. Setelah diserang terus-menerus, pria lapis baja emas yang kuat itu tiba-tiba menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan. Jelas bahwa serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Aku tahu sekarang, tubuh ini memang dari domain surga. Namun, roh jiwanya bukanlah roh jiwa domain surga. Tubuhnya dikendalikan oleh roh jiwa lain. Oleh karena itu, kita hanya perlu menghapus roh jiwa di tubuhnya. Untuk mengatasi krisis ini. Melihat pria lapis baja emas melolong kesakitan, Primordial Chaos Divine Beast dapat mengetahui rahasia tubuhnya dan niatnya. Setelah mengetahui situasi sebenarnya dari pria lapis baja emas itu, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menembakkan guntur surgawi kuno dan api surgawi api hitam ke pria lapis baja emas itu. Dia ingin memanfaatkan api surgawi dan kerusakan guntur surgawi pada roh jiwa untuk secara langsung menyerang roh jiwa pria lapis baja emas itu. Mati Setelah menderita serangan guntur surgawi kuno dan api surgawi api hitam, pria lapis baja emas yang roh jiwanya terluka mengamuk. Dia memegang tombak hitam yang sangat tajam dan seperti naga hitam yang menarik saat dia menusukkannya ke Ye Chen Feng. Kuali Burung Vermillion Kekuatan serangan pria lapis baja emas itu terlalu menakutkan. Dia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh Ye Chen Feng. Sebelum tombak tajam bisa mendekat, dia dengan cepat mengendalikan Vermillion Bert Kauldron untuk memblokirnya. Master Sektemo, tubuh ahli domain surga sedang dikendalikan oleh roh jiwa eksternal. Kita hanya perlu menghancurkan roh jiwa yang mengendalikannya dan kita akan dapat menghadapinya. Saat Kuali Burung Vermillion memblokir serangan itu, Ye Chen Feng berteriak pada Mo Feng Yun dan yang lainnya. Dia memberitahu mereka rahasia tubuh pria berbaju besi emas itu. Ayo serang! Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mata Mo Feng Yun menyala saat dia mengingat adegan pria lapis baja emas melolong kesakitan setelah diserang oleh Chaos Roar. Dia terus memimpin Mo Kian Li, Gu Yu, dan yang lainnya untuk menyerang pria lapis baja emas itu. Untuk membunuh jiwa dalam tubuh pria lapis baja emas dalam satu gerakan, Mo Feng Yun mengeluarkan raungan yang kuat sambil menyerang pola dao gelap yang mengandung kekuatan melahap. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang jiwa pria lapis baja emas itu. Menghadapi serangkaian serangan jiwa dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, pria berbaju besi emas itu terus melolong kesakitan. Aliran darah merah gelap mengalir keluar dari tujuh lubangnya, membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Roh jiwa pria lapis baja emas itu terus-menerus diserang. Dengan kelemahannya yang diekspos oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, pria berbaju besi emas itu mengeksekusi jurus pembunuhnya. Delapan puluh pola dao bumi keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, menetralkan serangan ganas dari Ye Chen Feng dan yang lainnya. Wawasan dao bumi, surga ke-delapan Melihat pola dao delapan puluh bumi yang berputar di sekitar pria lapis baja emas, semua orang sangat terkejut dan mengungkapkan ekspresi muram. Ini adalah pertama kalinya semua orang, termasuk Mo Feng Yun, melihat seseorang memahami wawasan dao ke langit ke-delapan. Tubuh ini memang berasal dari wilayah surga. Pemahamannya tentang wawasan dao terlalu menakutkan. Mo Feng Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia menantikan kesempatan besar di alam abadi etiril bahkan lebih. Konsep bumi, meteor flash. Pria lapis baja emas itu meraung. Delapan puluh pola dao bumi langsung memadat dan berubah menjadi meteor yang tampak seperti meteor asli. Dengan ekor panjang, itu menyerang Mo Feng Yun, yang merupakan ancaman terbesar baginya, dengan kecepatan ekstrim. Bentuk jiwa binatang. Merasakan bahwa meteor yang terkondensasi dari delapan puluh pola dao bumi dipenuhi dengan kekuatan yang mematikan, Mo Feng Yun mencium ancaman kematian. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan langkah terakhirnya dan berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Sepuluh arah tebasan setan langit. Mo Feng Yun, yang kekuatan jiwanya tidak terkendali, meraung. Pola sabar dao dan pola dao gelap langsung menyatu menjadi skyblood devil sabre. Dia menebas tebasan sabar penghancur dan membelah meteor bumi dari jarak dekat. Kaca. Menghadapi serangan terkuat Mo Feng Yun yang berisi dua dao wheels, serangan meteor bumi diblokir secara paksa. Halo energi yang mengerikan melonjak di udara. Segudang transformasi trate hitam. Saat meteor itu diblokir, Mo Feng Yun segera memuntahkan trate hitam yang mekar perlahan dan menyerang meteor itu dengan seluruh kekuatannya. Harta karun surgawi, batu hitam. Pedang iblis meledak. Gu Yu dan Mo Qianli juga menyerang meteor itu dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Kakak Jian Chen, ayo serang juga. Meskipun Ye Chen Feng benar-benar ingin pria lapis baja emas itu membunuh Mo Feng Yun dan menyingkirkan ancaman besar ini, dia juga tahu bahwa Mo Feng Yun adalah harta karun surgawi. Mo Feng Yun memiliki keberuntungan besar dan satu langkah lagi untuk menjadi kaisar binatang tempur peringkat kedua, jadi kemungkinan kematiannya sangat rendah. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pria lapis baja emas itu dan mendapatkan kristal surgawi yang penting. Oke. Mengontrol segel ular putih untuk dengan paksa mendorong kembali peti mati kristal, Jian Chen segera muncul di samping Ye Chen Feng dan mengendalikan segel ular putih untuk menekan meteor. Vermilion Bird Cauldron, Serang. Ye Chen Feng memuntahkan beberapa suap darah ke dalam kuali burung Vermilion, mengaktifkan kekuatan ofensif kuali dan dengan keras memukul meteor. Di bawah serangan bersama dari tiga harta kardinal, Mo Feng Yun, dan yang lainnya, meteor bumi yang dibentuk oleh 80 pola dao bumi meledak satu demi satu, mengungkapkan pria lapis baja emas yang terluka parah. Mengaum. Mengaum. Memanfaatkan momen ketika pertahanan pria lapis baja emas berada pada titik terlemahnya, Chaos Divine Beast sekali lagi mengeluarkan raungan yang kuat dan dengan ganas membombardir tubuh pria lapis baja emas itu, menyebabkan kerusakan fatal pada jiwanya. Ambil nyawanya saat dia jatuh. Semuanya, Serang dengan seluruh kekuatanmu dan hancurkan jiwanya sepenuhnya. Pria lapis baja emas menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan meraung kesakitan. Mo Feng Yun, yang telah menghabiskan banyak energi, tidak mengeluarkan biaya untuk memadatkan 30 pola dao gelap dan dengan ganas menyerang pria lapis baja emas itu melalui celah di tubuhnya. Mo Qian Li, Gu Yu, dan yang lainnya juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang jiwa pria berbaju besi emas itu dan terus-menerus memperparah cedera jiwanya. Kamu orang rendahan, mati bersamaku. Pria lapis baja emas itu meraung saat cedera jiwanya menjadi semakin serius. Dia mengabaikan cedera jiwanya dan dengan gila menyerang Mo Feng Yun dan yang lainnya. Serangan destruktif yang mengejutkan membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya menanggung tekanan besar saat mereka berada di ambang hidup dan mati. Semuanya, tunggu. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama kita menahan putaran serangan ganas ini, kita akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Mo Feng Yun, yang sisiknya rusak parah setelah menahan 60 persen serangan pria lapis baja emas itu, meraung dan terus-menerus melepaskan serangan mengejutkan yang merobek kekosongan dan membombardir pria lapis baja emas itu. Pada saat genting ini, Ye Chen Feng dan Jian Chen tidak lagi menahan diri. Jiwa burung vermilien dan segel ular putih jatuh satu demi satu. Dao surgawi tanpa ampun, dan pedang hukuman surgawi menyerang terus-menerus. Gemuruh. Untuk sesaat, seluruh ruang makam menjadi terdistorsi dan kacau. Area kecil ruang runtuh, dan batasan makam itu hancur, menyebabkan raja-raja tak tertandingi dari benua barat melarikan diri dengan panik. Sepuluh arah tebasan iblis. Sama seperti armor pertempuran artefak surga bermutu tinggi dari pria lapis baja emas itu dihancurkan oleh kekuatan gabungan semua orang, Mo Feng Yun menggunakan gerakan pamungkasnya. Niat Dao kegelapan dan niat sabar Dao bersilangan menebas tubuh pria lapis baja emas itu. Pola Dao gelap dan pola sabar Dao yang menakutkan melahap dan mencekik jiwanya, hampir menghancurkannya. Mati. Setelah mengalami pukulan fatal, pria berbaju besi emas, yang jiwanya berada di ambang kehancuran, menggunakan jurus pembunuhan terakhirnya. Kristal surga di dahinya meletus dengan energi tak terbatas dan dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Tidak bagus, cepat menghindar. Merasakan ledakan kekuatan penghancur yang tiba-tiba dari tubuh pria lapis baja emas itu, ekspresi Mo Feng Yun dan yang lainnya sangat berubah saat mereka semua meningkatkan kecepatan untuk menghindar. Ledakan. Itu menghancurkan bumi saat ruang angkasa dihancurkan. Tubuh pria lapis baja emas itu tercabik-cabik saat kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu seperti air pasang, menyebabkan seluruh ruang runtuh. Seluruh makam runtuh dan menjadi kacau. Meskipun Ye Chen Feng dan yang lainnya telah mengelak sebelumnya, mereka masih terpengaruh oleh ledakan pria lapis baja emas itu dan dikirim terbang. Di antara mereka, tiga dari raja binatang penentang peringkat enam yang lebih lemah dari benua barat dihancurkan oleh ledakan pria lapis baja emas itu. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!